Wanita yang ditalak oleh suaminya idahnya tiga kuru Angka kuru itu apaan? Itu kemudian fikir ulang Kalau kata saya mah kuru uku itu arti masa suci Maka wanita yang ditalak itu idahnya tiga kali masa suci Kenapa? Ayatnya begini Ada dukungan hadisnya begini Jadi pendapat saya mah artinya masa suci Kata yang satu ini pendapat saya bukan masa suci Tapi masa haid Maka pendapat dia itu kan hasil istihatnya dia Hasil kerja otaknya dia Maka jangan sampai hasil kerja otaknya dia Yang namanya istihat itu kan kebenarannya belum pasti Masih muhtamah Jadi salah Tapi pendapat selain saya salah bisa jadi Benar kenapa? Karena istihatnya itu benar apa enggak ya? Maka nanti bisa ditangkapi dulu dengan usaha Penjelasan antum mencatut nama Quran dan sunnah ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim Hadirin yang dimuliakan Allah yang di rumah dan yang di studio satu Studio satu-satunya Jadi sebenarnya tema ini adalah terbelakangnya Ada beberapa orang atau beberapa kalangan Yang beristihat dan hasil istihatnya kan mungkin beda-beda Cuma dalam berdebat atau dalam istilahnya Saling menyanggah, saling mencari dukungan Itu ada yang melakukan cara-cara yang agak dalam tanda petik itu sebenarnya Ya kurang elegan Kalau enggak mau kita bilang Ya curang tadi itu Ini judul ini sebenarnya judul dari usaha zarkasi Langsung sarkasma aja Catut gitu ya Maksudnya begini Dia ingin mengatakan bahwa pendapat saya yang benar Pendapat NT itu salah Lalu dia bilang Kenapa pendapat saya benar? Karena saya pakai Quran Saya pakai hadis Dan NT itu enggak pakai Quran, enggak pakai hadis Nah gitu Pak Itu cara berdebat yang tidak elegan Kenapa tidak elegan? Ya karena ini lagi sedang bicara tentang bagaimana kita memahami Quran dan sunnah Ya kan? Ayatnya sama Cuma yang satu Tadi contohnya kan Dia bilang salah satak kuru itu tiga kali haid Yang sana bilang tiga kali suci dari haid Nah saya misalnya yang bilang tiga kali haid Saya bilang Pendapat NT itu keliru NT itu enggak pakai Quran Saya ini yang pakai Quran Yang salah satak kuru itu artinya tiga kali haid Itu Quran Nah gitu loh Itu sunnah Eh itu kuran tidak sunnah Nah itu cara bicara seperti itu Itu yang dikatakan Mencatut al-quran Mencatut sunnah Kenapa kok dibilang mencatut? Ya ternyata Quran dan sunnah Masih bisa ada multitafsir Para ulama masih berbeda pendapat Tapi dia ingin salahkan semua pendapat Dan hanya pendapat dia yang benar Itu narasinya itu yang tidak enak didengar Dia ingin mengatakan bahwa madhab itu salah Ya lawannya itu salah Sesuai dengan cara apa? Tidak Quran, tidak Quran, tidak sunnah, tidak sunnah Kur'an, sunnah Tapi kan kita harus kembali ke Quran dan sunnah Ya siapa diantara ulama yang tidak pakai Quran dan sunnah Kan semuanya juga pakai Quran dan sunnah Cuma yang satu ini curang gitu loh Tapi begini pak Kenapa dia curang? Karena ngomongnya tidak di depannya langsung Di depan jamaah yang lain Nah jadi dia bilang Itu yang bilang begitu itu tidak pakai Quran Yang bilang begitu itu tidak pakai sunnah Saya ini loh yang pakai Quran yang pakai sunnah Ikuti saya Nah gitu Itu curangnya disitu Kenapa gak ngomong langsung sama yang Lagi hilangnya Yang memang sama-sama fukoha Yang sama-sama alifige kan Curangnya itu ada dua Bilang ini Quran sunnah Yang lain tidak Quran sunnah Terus ngomongnya kepada orang yang Awam Yang dicekokin Iya aja gitu kan Apalagi Kalau kita kaitkan dengan pertemuan kita sebelumnya ya Dia cuma nonton di Youtube gitu kan Gak tahu bagaimana ceritanya Pokoknya nonton aja begitu Pokoknya baca aja sosial media itu kan Maka terhasunglah dia Atau terpasunglah dia Dengan pendapat yang Seolah-olah itu benar Padahal Padahal tidak harus selalu benar Cuma dia klaim Dia kunci dengan Ini Quran Ini sudah Seolah-olah yang paling benar itu satu-satu lain Bukan yang paling benar Yang benar cuma ini Yang lain tidak ada yang benar Oke baik Kaitannya dengan Bukan kebiasaan ulama salah Mengenai mencatat Quran Jadi begini Ulama itu sebenarnya Ingin mengajarkan Adab kepada kita Adab kepada Allah Dan kepada Rasul Tadi sudah dibilang Ada perkara yang disepakati Ada perkara yang tidak disepakati Karena memang Ayat atau teks hadisnya itu Masih Dhani Kalau bahasa ulama usulnya Maka ulama berizjihad Satu berizjihad Dengan dalil ini Satu berizjihad Mendantakan dalil ini Tugas ulama itu Cuma berizjihad Mereka tidak ditugaskan Untuk benar Cuma mereka ditugaskan Untuk berizjihad Dengan baik Dan jalur kolidor Yang benar Tapi Tugas kepada ulama Harus benar Tidak ada Kalau ini benar Benar Bisa jadi salah Tapi mereka diampuni Karena mereka orang yang kompeten Tugas mereka Cuma istihad Maka karena ini Kepastian Kebenaran yang ada pada Allah Dan itu tertutupi Mereka tidak bisa Langsung bilang Ini Quran Sunnah Tidak itu istihad Bukan Quran dan Sunnah Kalau dia menisbatkan Perkara istihad Perkara fikih Kepada Al-Quran dan Sunnah A.I. Allah dan Rasul Berarti dia menisbatkan Sesuatu yang Kebenarannya Belum dipastikan Kepada Allah Dan kepada Rasul Mending Kalau istihadnya benar Tapi kalau istihadnya salah Berarti dia menisbatkan Istihad yang salah Kepada Allah Daripada Rasul Siapa yang lebih Zolim daripada Orang kayak gini Menisbatkan Sesuatu yang salah Kepada Allah Maka ulama Mengajarin adab Maka setiap Kitab-kitab fikih Bukan kitab fikih Itu ujungnya Pasti Wallahu Alam Ini yang aneh Bahas dari 1 2 3 Sampai sekarang Ujungnya Wallahu alam juga Jadi ulama Salaf itu Tidak ada yang mengatakan Ini pendapat saya Yang sesuai Quran Dan Sunnah Ini pendapat saya Dalilnya A, B, C, D Gitu Kalau biasanya Kalau kita baca Kitab fikih Di Al-Majmuh Atau Al-Majmuh Madha Buna Wallana Wallana Ini kaitannya dengan Masa zaman sekarang Banyak orang yang mengatakan Bahwa Ini pendapat saya Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Padahal para ulama Di zaman masa lalu Tidak seperti itu Bukan Jadi ngomongnya Masih bagus itu Kalau ini pendapat saya Yang keluar Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Bukan Allah Begitu Rasul Begitu Rasul Atau enggak Yang benar itu Ya ini Gitu loh Jadi dia Klaim lah Bahwa Hasil Mana Istihan itu kan Bisa saja berbeda-beda Satu ulama Dengan yang lainnya Satu madhab Dengan yang lainnya Dia Hapus semua itu Semua Dianggap itu semua Bukan Quran Bukan Sunnah Itu kan hasil Rekayasa pikirannya Dia aja Itu kan Dia manusia Manusia itu kan Apa Bisa salah Bisa salah Tidak maksum Ya Yang maksum itu kan Hanya Rasulullah Gitu kan Ini kalimat-kalimat ini kan Enggak Enggak salah Sebenarnya kan Setiap manusia Bisa diambil pendapatnya Dan bisa Ditinggalkan Karena tidak ada Satupun manusia Yang pasti benarnya Karena Kecuali yang benar adalah Allah dan Rasulnya Inilah yang dimaui Allah dan Rasulnya Pendapat saya ini loh Yang sholat tangannya disini Ini yang benar Yang ente itu salah Nabi gak begitu Ente itu keliru Allah itu gak begitu Yang benar itu yang ini Nah itu contohnya kan Nah padahal Para ulama Ada yang begini Ada yang begini Bahkan ada yang lurus Nah tapi dia bilang Yang bawah Yang lurus Yang apa Yang tidak seperti ini Itu Tidak sesuai dengan sunnah Nah begitu loh Ngomongnya Padahal sunnah nabi Ya Hadisnya banyak Yang menyebutkan A, B, C, D Tapi yang lain itu Dinafikan saja Inilah Sifat sholat nabi itu Begini ini Yang tidak seperti saya katakan Bukan sifat sholat nabi Nah gitu loh Itu kan Itu kan Apa kira-kira itu Namanya kayak gitu Apa Kagaci itu Waman Azulamu Waman Azulamu Waman Azulamu Waman Azulamu Siapa yang lebih zalim dari Mengklaim bahwa Rasulullah itu seperti itu Dan yang lain Tidak sesuai dengan Rasulullah Nah hal Itu sesuatu yang Hadisnya saja banyak Gitu Dan masing-masing memberikan Versi yang Berbeda-beda Tidak begitu Wajatna riwayat Kami menemukan riwayat Yang mengatakan A B, C, D Dan sebagainya Walluhalam Walakin indana Al-Zahir Gitu ya Walakin indana Al-Aswah Gitu Menurut Apa Menurut Subyektifitas saya Kayaknya yang lebih tepat Yang ini deh Tapi nanti ditutup dengan Walluhalam Tapi ada juga ini Orang itu Pengennya itu Ikut salaf itu Ya sahabat Yang dekat dengan Rasulullah Dia tidak mau ikut Madhab Maunya ikut Sahabat Nabi Bagaimana Bagaimana Setanggapan Balik nanya Apakah ada Ulama yang Tidak ngikutin Sahabat Kan begitu Emang ada ulama Yang meninggalin Sahabat Dari Mata Suruh kita kembali Al-Quran dan Sunnah Ikutin Sahabat Emang kapan kita Beginya Dari dulu juga Kita ikutin Quran dan Sunnah Dulu Jadi tidak ada Ceritanya Ya jadi gini Apa namanya Suka dibenturkan itu Jadi kan Saya misalnya ya Kalau Subuh saya Tidak kunut Terus Ustadz Ajib itu Kunut Gitu ya Terus Untuk saya Menjatuhkan Pendapat Antum Tapi bukan disini Jatuhnya di Majus-majus Talmi yang lain Yang pada Kagak ngerti juga Gitu kan Bilangnya begini Dia itu Tidak ikut Rasulullah Saya ini Yang ikut Rasulullah Karena hadis Yang pakai Kunut itu Kan Daif Gitu kan Daif Kok daif Yang sunnah Itu yang ini Gitu loh Ngomongnya kan begitu Ini untuk Menjatuhkan Pendapat Madhab Syafi'i Yang Dalam pandangan Syafi'i Kunut Subuh itu Kan hadisnya Sohe Bahkan Jatuhnya Adalah Sunnah Mu'akadah Atau Sunnah Ab'ad Yang Kalau ditinggalkan Silahkan nanti Sejud sahwi Gitu ya Nah cuman Karena dia Benci Dengan itu Gitu kan Maka Dijatuhkannya Dengan cara Kita Mau ikut Syafi'i Apa ikut Nabi Ayo Pilih Kalau saya Mazhabnya Rasulullah 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 Maksum Kalau dia Mazhabnya Syafi'i Syafi'i siapa? Emangnya dia Dapat Wahyu Dari Jibril Dia akan Tidak Dapat Apa-apa Dia akan Cuman Ya manusia Bisa Benar Bisa Salah Nah Mau ikut Yang bisa Benar Bisa Salah Kenapa Tidak Ikut Rasulullah Saja Rasulullah Yang paling Benar Yang Maksum Yang dipastikan Masuk Surga Kenapa Tidak Ikuti Kenapa Ikut Yang Begini Begitulah Ngomongnya Ya kan Cakap kan saya Nyontohinnya Kayak gitu Kayak gitu Ngomongnya Karena beliau dulu Begini Bukan Karena saya dulu Begitu Jadi Memerankan diri saya 30 tahun yang lalu Pas Kayak pelaku aslinya Jadi intinya Para ulama itu Khilaf dalam Menentukan hukum Walaupun sama-sama Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Iya memang Salaf Tapi kita belum Menemui Belum jelasin Salaf itu Lupa Salaf itu Siapa Salaf itu Begini Ngikutin Ulama Yang Al-Sunnah Beneran Begitu ya Memang ada yang Gak bener Banyak Ada yang Kawai 1 2 Jadi Ulama Al-Sunnah Itu Pasti Kenal Al-Ula Al-Imam Yang namanya Ibnu Juma'ah Namanya Muhammad Bin Ibrahim Bin Juma'ah Masyurnya Yang lebih Dikenal Badruddin Bin Juma'ah Ulama sering Nyingkat Jadi Ibnu Juma'ah Ibnu Juma'ah itu Ulama Ahlu Sunnah Punya kitab Namanya Idohud Dalil Dalam kitab Idohud Dalil Imam Ibnu Juma'ah Itu Mendefinisikan Siapa Salaf Dan Definisi ini Itu Dipakai oleh Semua Ahlu Sunnah Oleh semua Ulama Ahlu Sunnah Apa kata Ibnu Juma'ah Yang masyur Ini Ulama Indonesia Yang masyur Maka Ibnu Juma'ah itu Al-Marhum Guru kami Namanya From Ali Musabaya'aku Dan beliau juga Yang mengenalkan Kitab itu Kepada kami Beliau Ibnu Juma'ah Mengatakan Dalam kitabnya Al-Salaf Al-Salaf Begitu Begitu Tokoh-tokoh Dari para Ulama Fikih Ulama Hadis Ulama Tafsir Ulama Usul Yang akhirnya Ada Ila'nihaya Tilmi'ah Al-Salithah Yaitu Sampai Penghujung Abad Ketiga Hijriah Jadi Empat madhab itu Termasuk salaf juga Salaf Sangat itu Terakhir Imam Salaf Terakhir Imam madhab kan Imam Ahmad Imam Ahmad Wafat 241 247 247 Jadi Salaf itu Terlalu Salaf Terlalu salaf Jadi Ngikutin Empat madhab Salah satu Madhab itu Salaf banget Jadi Kembali Ke salaf Sebenarnya Dengan Bermadhab Empat Itu Salah satunya Betul Yang Yang sering Difahami Itu Kan Begini Anda Itu Jangan Suka Berbeda Beda Pendapat Ya Kan Kalau Kalian Berbeda Pendapat Kembalikan Kebalikan pada Allah dan Rasulnya Kenapa Kembali kepada Mazhab Kepada Ulama Siapa Mereka itu Kembalikan pada Allah dan Rasulnya Mantap kan Nah Jawabannya Begini Ya Siapa yang Tidak kembali pada Allah dan Rasulnya Kita juga Semua kembali pada Allah dan Rasulnya Emang ada Ulama yang kembali Kepada Karl Marx Tidak Tidak ada Ya kan Kembali kepada Siapa namanya Ya Montesky Atau apa Enggak Kita semua juga kembali pada Allah dan Rasulnya Hanya saja Al-Quran itu Yang Allah turunkan pada kita Ya Itu Wajahnya saja Kata Rasulullah Sudah tujuh Wajah apa ini Masihnya Ya Itu ya Itu ada suahir loh Bukhari Muslim itu Allah mengurang Quran itu dengan Tujuh Wajah Tujuh macam Nah gitu Tujuh macam Tujuh macam itu Khilafnya banyak Sampai lima puluh macam Tapi diantara sekian banyak macam Itu adalah Salah satunya ya Ketika Omar bin Khattab Radiyallahu'an Mendapati Ada salah satu sahabat Kok baca Quran itu Dengan Apa namanya Dengan surat yang sama Tapi kok Bunyinya beda Bunyinya beda Ini bukan Langgam Jawa Bukan Bukan Karena ini sama-sama orang Quraysh Gitu ya Tapi Tapi yang dibaca itu beda Saya kasih contoh yang beda itu Misalnya begini Eh Yukhadi'unallaha Walladzina amanu Wama yukhda'una Illa anfusahum Kan gitu harusnya kan Dia baca Yukhadi'unallaha Walladzina amanu Wama yukhadi'una Illa anfusahum Harusnya dibaca Yakhda'una Ternyata dibaca Yukhadi'una Nanti ketika baca surat Ali Imran Harusnya kan Wasari'u ila maghfiratim min Rabbikum Ternyata dia baca Sari'u ila maghfiratim min Rabbikum Wawunya hilang Antum tahu kalau satu huruf saja hilang Artinya berubah kan Nah Kur'annya turun kepada Nabi Itu jah yang berbeda Oke Gara-gara itulah kemudian Kita nanti di zaman Khalifah Uthman itu Beliau membuat mushaf ada enam Enam mushaf yang berbeda Yang dikirim satu ke Basrah Ya Ke Kufah itu Satu lagi ke Syam Satu lagi ke Mekah Ke Madinah Ke Yaman Ke Mesir Itu isinya beda-beda Kur'an itu isinya beda-beda Kur'an yang di Indonesia ini Riwayat apa itu Nah Kiles ini riwayat Hafaz dari Asim gitu ya Nah Tapi nanti kita baca Kur'an dari Maroko Dari mana Itu isinya beda Nah sekarang begini Kembalilah ke masa salaf Kembalilah ke masa Rasulullah Ternyata Kur'annya juga beda Nah Gitu ya Sahabat juga begitu Nah satu sahabat dengan sahabat yang lain Itu islihatnya beda Beda-beda Gitu kan Jadi kalau bilang Janganlah kalian berbeda-beda Kembalilah pada Allah dan Rasulnya Ternyata sampai disono Beda-beda juga ternyata Menarik sih Ustaz Setiap pendapat dari sahabat itu Ada perbedaan pendapat Berarti ada kebenaran yang banyak nih Ustaz Atau gimana nih Ustaz Iya Ini jadi masuk bab yang lain nih Apakah kebenaran itu satu Atau banyak Jadi Saya nyebutin nama kitab lagi nih Biar keren Biar majlisnya berkelas Masya Orang-orang Ahlu Sunnah Kenal namanya Imam Ibn Kudama Imam Ibn Kudama Imam Ibn Kudama itu Ulama Madhab Hanbali Beliau punya kitab Usul Masyur Yang itu Beberapa ulama Menyebut adaptasi Dari kitabnya Al-Mustaz Imam Al-Ghazali Nama kitabnya Raututun Nadir Di situ Imam Ibn Kudama Ketika menjelaskan tentang Perbedaan Fatwa para mustahid Dia bilang Mengatakan bahwa Kesepakatan Ahlu Sunnah Yang namanya Kebenaran Itu cuma Satu Tapi Tidak Kita bisa Tentukan Di istihat Mana kebenaran itu Jadi kebenaran Cuma Satu Dan gak bakal Ada dua Ada tiga Cuma kebenaran Di siapa Istihat siapa Kita gak tahu Itu juga Yang diulis Soalnya Imam Al-Shafi Imam Al-Shafi Juga ngomong yang sama Itu dalam kitab Direkam oleh Salah satu Ulama Al-Shafi Namanya Namanya Kayak saya namanya Badruddin Az-Zarkashi Nama ulama Badruddin Az-Zarkashi Punya kitab Namanya Al-Bahrul Muhy Kitab Uzul Fikir Budak Panjang Lebar Hataminya Susah Ajaan 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 Anjaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Ya. Imam Ibn Kudama. Al-ulam ahlu sunnah sepakat kebenaran cuma satu. Tapi tidak tertentu. Itu juga yang disebut oleh Imam Asyafi'i. Dalam dikutip oleh Imam Duruddin Zarkasi dalam kitab Baharul Muhyidd. Imam Shafi'i bilang, Al-haqqu fil mustahidina wahid wajadibhum mukhti'ud illa dhalikal wahid walakin lam yata'ah. Jadi mustahid semua itu salah kecuali yang satu. Cuman yang satu ini kita gak nentuin zekpa. Tidak tertentu. Tertutupi. Tugas ulang. Iznihad. Nah ini kemudian di lebih jelas lagi Imam Abu Hanifah juga bilang. Imam Abu Hanifah bilang, Setiap mustahid itu musib benar. Benar dalam arti dia tidak berdosa kalau istihatnya salah. Walakin yang benar mah cuma satu. Di sisi Allah cuma satu. Artinya karena memang kita gak jelas nih. Jangan-jangan istihat saya yang salah. Maka jangan ngaku-ngaku Quran Sunnah. Jangan-jangan istihat dia yang salah. Tapi kita gak boleh sombongkan. Maka ulama bilang, Kau li soa. Perkataan saya benar. Ya subjek saya sih benar. Karena saya nyari begini. Cuman bisa jadi salah. Itu kan tawadunya ulama. Ada yang bilang, Kalau emang tawadu sekalian aja bilang pendapatnya salah. Ya gak boleh. Yang namanya ibadah harus pakai pendapat yang benar. Makanya ulama bilang pendapat saya benar. Maka saya ibadah pakai ini. Cuman bisa jadi. Yang lain juga benar. Jadi ulama itu benar-benar mengajarkan. Adab kepada Allah dan Rasulullah. Kebenaran cuman satu. Walakin la yata'ayan. Maka ada kalimat yang masuk dalam kalau kita buka citaq musul. Al-haq wa'id. La yata'ajazza wa'la yata'ayan. Kebenaran itu satu. Tidak berbilang. Walaya'atayan. Tapi juga gak ditentuin nih. Ini dalam masalah istihad. Iya. Dalam masalah istihad. Fikir. Karena bang isinya Fikir ya masalah-masalah istihad. Bahaya'at. Bisa ditanggap Isat mengenai statement Ustaz Sarkasih. Ya itu bukan statement beliau. Itu statement tadi dari Ibnu Kudamah. Kan kan disebut cinta Ustaz Sarkasih. Dan juga dari Abu Hanifah gitu ya. Walaupun nanti juga ada para ulama' lain yang tidak sejalan. Mereka tidak secara tegas mengatakan yang benar cuman satu. Yang lain salah. Kesannya adalah. Oh berarti kita salah dan kita masuk neraka dong berarti. Nah itu ntar jadi cakar-cakaran. Gue yang benar. Gue yang benar. Gue yang benarkan gitu kan. Nah nanti ada beberapa ulama' yang lain yang mengatakan ya. Ada masalah yang kebenaran itu hanya satu. Dan yang lain berarti mukhti gitu ya. Mereka salah. Tapi ada masalah-masalah yang memang kebenarannya bisa saja. Tidak cuman satu. Jadi tidak di setiap masalah itu kebenaran pasti satu. Tapi bisa juga di masalah-masalah tertentu nanti kebenaran bisa ada dua. Kan ngomongnya benar. Ngomongnya benar ya. Saya katakan begini. Kalau misalnya ada orang baca bismillah ketika sholat fardu. Dia baca bismillah dengan jahr. Dengan dia baca dengan sir. Itu mana yang benar. Mana yang benar. Kalau dibilang satu benar satu salah. Berarti masing-masing itu akan mengatakan saya benar dan inti neraka. Dan gitu kan. Ini tafsiran orang zaman sekarang. Walaupun sebenarnya saya yakin ketika para ulama yang tadi disebutkan mengatakan itu. Itu tidak dalam rangka untuk mereka ayo kita sengajain. Kita adu mereka. Karena cuman ada satu yang benar. Yang lain pak salah. Berarti kita harus membuli yang salah. Berarti kita harus menghabisi yang salah. Tidak dalam rangka seperti itu. Tapi karena namanya juga mustahid ya kan. Ketika dia beristihah pasti dia sedang mencari kebenaran. Ya mungkin saja kebenaran itu cuman satu. Ya kan mungkin saja. Ada banyak. Dalam arti pakai itu boleh. Pakai ini boleh. Pakai yang lain boleh. Karena dalam arti tadi kan tidak yuta'iyan. Tidak ditetapkan dengan wahyu. Allah tidak turunkan wahyu. Bahwa syafi'i yang benar dan malik salah. Itu tidak ada wahyunya. Sehingga muhtamal semuanya. Cuma begini. Terus mana yang bisa kita pakai. Semuanya silahkan dipakai. Selama ini yang mengungkapkannya adalah seorang mujtahid. Bukan sekedar ulama ya. Tapi mujtahid. Jadi ulama itu ada tingkatannya barang saya. Karena kalau kita bilang ulama. Di kita juga banyak orang ngaku-ngaku ulama. Ya kan. Ulama pedurenan. Gitu kan. Ulama mana gitu. Enggak. Yang kita maksud mujtahid. Karena kalau mujtahid itu tidak ada. Majelis mujtahid Indonesia itu tidak ada. Kalau majelis ulama Indonesia. Masih banyak orang ngaku-ngaku ulama. Ya kan. Tapi kalau mujtahid itu tidak ada yang berani. Kenapa? Karena syaratnya rada-rada ribet. Kelasnya kelas tinggi. Kelasnya kelas tinggi. Ya enggak ada. Orang yang ngaku-ngaku saya mujtahid. Itu enggak ada. Tapi kalau saya ulama. Banyak. Bahkan dibikin organisasinya. Ada ulama muda, ulama tua, ulama kuno, ulama asal-asalat dan sebagainya. Tapi kalau dibilang mujtahid itu memang sudah spesifik. Seperti kita mengatakan dokter ahli kandungan. Nah itu sudah spesifik. Ya kan ilmunya ilmu kedokteran tapi lebih khusus lagi. Mujtahid itu begitu. Sudah levelnya sudah begitu. Nah selama yang memfatwakan atau yang menyebutkan hukumnya itu adalah mujtahid. Levelnya mujtahid gitu ya. Apalagi mujtahid yang paling tinggi. Mujtahid mutlak mustakil. Wah begitu kan. Wah itu sudah jaminan mutu. Walaupun itu yang satu kesono, yang satu kesini. Men sana inkorpori sana gitu ya. Tapi yang mana saja kita ikuti itu tidak jadi masalah. Yang masalah itu adalah yang fatwa itu dikeluarkan oleh bukan mujtahid. Jadi dia ngakunya ulama tapi Quran tidak hafal. Hadis tidak hafal. Ijma tidak tahu. Sehingga dia tiba-tiba bikin fatwa yang dia bilang ini Quran sunnah gitu. Begitu di cek. Ini tidak ada satupun yang mendukung. Ijma dia tidak tahu. Apa yang sudah jadi ijma'nya para ulama dia tidak tahu kan. Di antara salah satu syarat jadi mujtahid itu. Dia harus tahu mana yang sudah jadi ijma'. Sudah jadi aklamasi. Kalau tiba-tiba dia mengatakan ini begini hukumnya ini begitu hukumnya. Ternyata ijma' tidak. Itu ketahuan dia itu bukan ulama. Termasuk yang baru viral yang kemarin. Ada fatwa katanya kotoran kucing itu tidak najis. Nah itu ente yang bilang bukan saya. Artinya seorang mujtahid itu ketika dia beristihad. Silahkan kita ikuti. Atau kita tidak mau ikuti tidak apa-apa. Karena kan kebenarannya bisa jadi masih nisbi ya. Tapi kalau bukan mujtahid. Itu defaultnya tidak boleh diikuti. Nah gitu loh. Kalau ulama atau mujtahid. Defaultnya ikuti. Kalau beda yang mana aja. Kan gitu ya. Tapi kalau yang bukan mujtahid. Defaultnya jangan diikuti. Kalau beda apalagi beda. Gitu loh. Nah ya kan. Karena bukan mujtahid. Baik. Jadi mencatatkan. Banyak dong. Kita ini mujtahid bukan. 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 Makanya kalau kita jawab. Kita nyebut nama mujtahidnya. Waqala syafi'i. Waqala maliki. Waqala Ahmad bin Hamra. Gitu kan. Kita mengutip saja. Karena mereka juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah juga. Ya pastinya lah. Baik. 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 Sambil nunggu pertanyaan dari jamah disini. Saya apa beliau. Terus rantung. Satsarat mungkin. Satsarat. Cuma kalau saya. Itu udah ada tulisan saya di rumahfikir.com. Tinggal baca. Rumahfikir.com. Nanti ketemu foto saya. Tinggal di klik. Disimpan juga boleh. Itu ada tulisan. Kalau hadisnya benar. Berarti pendapat syafi'i. Ada itu tulisan. Mengenai apa maksud perkataan Imam Syafi'i tentang idha sohari hadis. Jadi itu pengukuhan. Bahasa Arabnya. Itu pengukuhan. Bahwa apa yang sudah difatwakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak mungkin berfatwa. Kecuali dengan hadis yang menurut beliau sudah sahih. Jadi bukan menyerahkan. Yaudahlah kalau lo ketemu sahih. Gak bisa begitu. Ngapain syafi'i kerja dulu. Capek-capek yaudah. Kalau itu pendapat buahnya gak bisa. Itu bahasa kasar. Itu takit. Pengukuhan. Jadi lebih jelasnya ada itu. Tulisan panjang lebar. Saya mengutip perkataan Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Majmur. Dan juga Syarah Zahe'i Musim. Termasuk juga Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah. Punya kitab hadis dengan Zahe'i Ibn Khuzaimah. Tadi pertanyaannya itu agak ini. Ada Ustaz Tenar. Ini saya agak kesel kalau begini. Jadi ukuran kebenaran itu bukan tenar enggak tenar. Bukan tenar enggak tenar. Tapi? Ya tapi lurus apa enggak lurus. Benar apa enggak begitu? Keren amropnya tebal apa enggak? Dulu saya pernah isi pengajian. Habis pengajian ditanya. Ustaz. Katanya kan Imam Syafi'i muhadis. Ahli hadis. Imam Malik juga ahli hadis. Ini saya boleh nama kan? Bentar, bentar. Ya bentar. Katanya Imam Malik, Imam Syafi'i hadis. Tapi kok kita enggak pernah dengar ya? Riwayat Imam Syafi'i riwayat Imam Malik. Saya balik nanya. Yang enggak pernah dengar tuh aneh apa NT? Nah itu udah jadi dia jawab. Jadi kalau urusan tenar kan tergantung siapa nih tenar. Menurut siapa dulu? Ada orang? Ya ini masih banyak. Apakah setelah era empat mazhab masih ada ulama yang sampai derajat mustahid? Tidak ada namanya. Ya kalau mujtahid itu kan ada lima peringkat gitu. Jadi kalau kita bilang empat mazhab itu di peringkat paling tingginya kita sebut dengan istilah mujtahid mutlak mustaqil. Yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kalau ditanya setelah era mereka apakah masih ada mujtahid? Mujtahid yang mana dulu nih? Kalau mujtahid mutlak mustaqil tidak ada. Yang selevel Imam Syafi'i tidak ada gitu? Iya karena setelah era mereka itu ya adanya mujtahid yang mutlak tapi tidak mustaqil. Seperti siapa ya? Ya banyak. Tadi kan Ustaz Zarkasih sudah menyebutkan ada Ibnu Kudama, ada Nawawi, ada apa dan sebagainya. Itu sampai kemari-mari nih ya 100 tahun yang lalu itu kita masih menemukan kitabnya para ulama. Misalnya dalam Matab Syafi'i itu kita masih baca kitab Hashiyatu Umayroh wa Qalyubi. Ya itu kan tahun berapa wafatnya? 1250-an gitu ya. Sekarang berapa? 1400. Ya 200 tahun yang lalu lah. Itu mereka masih menjadi mujtahid kalau bahasa kitanya. Tapi levelnya bukan yang seperti Imam Syafi'i ya? Nah tapi mereka levelnya udah gak gitu. Sebenarnya di masa 4 mazhab itu, kalau gak salah saya sudah sampaikan juga ya. Itu ada 13 mazhab itu sebenarnya. Mustahid mutlak. Mustahid mutlak mustahil itu. Seperti Al-Hasan al-Basri. Itu adalah seorang Imam Mustahid juga. Kemudian nanti ada Al-Lais di Mesir. Ada siapa lagi ya? Ada Sufyan al-Sawri. Ada Ahmad bin Sulaiman. Cuma masalahnya yang tak lekang oleh zaman dan tetap bisa ada silsilahnya sampai sekarang ya. Itu ya 4 itu. Dulu pernah ada mazhab Zohiri. Baru aja berkibar, eh tiba-tiba pendirinya Daud itu meninggal. Muridnya bubar pada pindah ke mazhab-mazhab yang lain. 200 tahun kemudian muncul lagi di Andalusia oleh Ibn Hazm. Tapi Ibn Hazm lewat, bubar juga. Ya untuk Sebenarnya Teks Karyanya itu, Al-Muhalla itu Tersimpan di banyak museum Dan akhirnya kemudian ditahkik dan sekarang jadi kayak zaman sekarang. Itu mazhabnya udah bubar itu sebenarnya. Mazhab Zohiri itu udah bubar. Udah gak ada. Udah gak ada. Gak ada pengikutnya, gak ada madrasahnya, gak ada apanya. Cuma memang orang-orang zaman sekarang Yang memang anti mazhab itu Karena dia kan mazhabnya rada-rada, kapan-kapan mungkin kita angkat juga disini ya. Mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu. Itu pendapatnya jenaka, lucu, aneh. Tapi dijadikan kitab suci oleh sebagian kalangan di zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau dibilang mujtahid mustak-mustakil mungkin sudah gak ada. Tapi kalau para mujtahidin itu sampai tahun abad ke-13 Hijriyah itu masih kita temukan. Oke baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Indro. Pak Indro dari Pondopinang. Ada kalangan yang menyebutkan mereka ini mengikuti manhaj salaf dan mengikuti pemahaman para sahabat. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Apa bedanya dengan madhab? Manhaj dan madhab itu bedanya apa? Manhaj itu madhab asal kalimatnya dari kalimat zahabah ya zahabu. Madhab itu tempat berjalan, tempat pergi. Manhaj juga sama dari kalimat nahhajayan had. Had itu tempat berjalan. Jadi intinya madhab dengan had itu sama-sama saja. Kalau mengikuti manhaj salaf ya itu diikuti oleh empat imam madhab. Jadi mengikuti manhajnya para sahabat, mengikuti manhajnya ulama empat madhab itu juga kita mengikuti manhaj. Jadi manhaj dengan itu sama kayak dulu orang bedain mataklit mana itiba. Jadi dibedain mana madhab mana madhab, terkesan kalau madhab itu negatif, manhaj dikesankan secara positif. Itu persis kayak dulu ada kalimat taklit dengan itiba. Taklit itu dinegatifkan, itiba dipositifkan. Padahal dua-duanya sama. Orang taklitnya itiba juga, itiba kan taklit juga. Jadi cuma kayak sekarang, tunangan sama khidbah. Tunangannya negatif, kalau khidbah kayaknya bahasa positif. Wah Islam begitu. Bro sama akhi. Akhi itu positif, bro itu enggak positif. Sama aja, cuma beda bahasa doang. Jadi mengikuti manhaj sahabat, lewat kita mengikuti manhajnya para empat madhab itu. Saya punya rasa agak sedikit berbeda ketika menjawab pertanyaan ini begini. Dikesankan kalau manhaj salaf itu, itu bukanlah mazhab fikih. Karena kalau manhaj itu, seolah-olah wilayahnya itu bukan hanya fikihnya saja, tapi juga wilayah akhidah dan pemahaman-pemahaman yang lain. Hanya saja memang, mereka yang sering mengaku-ngaku, kami bermanhaj salaf. Kenapa? Karena yang tadi mazhab fikih yang empat itu juga, ketika mereka bilang, oh tidak kami tidak ikut kalian, kami punya sendiri namanya manhaj salaf. Nah pertanyaannya kan jadi, lo bedanya apa? Ikut siapa? Bedanya apa? Ternyata bedanya begini, mereka menetapkan dalam masalah akhidah, tidak mau pakai asyari. Jadi sifat 20-nya asyari itu ditolak. Lalu mereka menetapkan, ini yang benar ini adalah yang kira-kira pakai tawhidnya, usul salasahnya Muhammad bin Abil Wahab. Jadi ada rububiyah, uluhiyah, asma, wasifat. Ini manhaj salaf. Wujud kita mbakok mukhallafatulil hawadisi kiya muhumi nafsihi, dan sebagainya, itu tidak salaf. Gitu loh. Gitu kan? Maunya itu, cuman gak sampai ngomongnya. Tapi kita paham, dibilang manhaj salaf. Padahal pembagian tawhid menjadi tiga, apa itu, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah, dan asma, wasifat, itu juga tidak salaf. Gak ada sahabat yang membagi tiga itu. Gak ada. Nabi juga tidak pernah mengatakan, ayyuhal ikhwah, ayyuhal muslimun, inna tawhidah, yang kasimu ila salasati aqsa, al-qismu al-awwal, huwa rububiyah, wal-qismu sani, huwa uluhiyah, wal-qismu salis, al-asma, wasifat, hadha qawli, anna muhammad sallallahu alaihi sallam. Gak ada ngomong gitu. Itu hadis palsu kayak gitu. Ya kan? Salaf itu gak pernah ngomong begituan. Itu yang ngomong kholaf. Tapi dipaksa, itu jadi seolah-olah salaf. Nah yang tidak seperti itu, itu kholaf. Nah itu yang dimaksud dengan manhaj salaf, menurut yang saya dulu pernah mengalaminya. Saya kan pernah jadi orang salaf. Sekarang udah gak salaf? Sudah 88 jadinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Adang, Bekasi. Kalau difikirkan kita mengikuti mazhab ya. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafihan Bali. Lalu kalau di ranah akidah, kita mazhab gak? Misalkan mazhab Ash'ari. Siapa? Ntar saya yang jawab. Iya begini. Kalau akidah itu namanya bukan mazhab, bukan manhaj, bukan apa. Tapi ya mungkin kadang-kadang sering juga disebut dengan mazhab ya. Tetapi begini, mau itu Ash'ari, mau itu apa sih kita sebut yang satunya ini. Ya sebutlah wahabi misalnya begitu kan. Karena yang mempopulerkan adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun Ibn Taimiyah juga bagi tiga itu ya. Ya sebutlah itu mazhab wahabi gitu ya. Gampangnya untuk menggampangkan. Pertanyaannya gini. Dua-duanya ahli sunnah kan? Ahli sunnah kan? Ahli sunnah. Nah gitu. Terus kenapa? Mana yang kita ikuti ya yang kita ketemu aja. Kita lahir di negeri dimana para ulama ngajarin kita ilmu akidah, ilmu tawid itu dengan wujud kita mbakok. Gitu. Ya kan? Dengan Ash'ari. Terus apa kita suruh pindah begitu? Pindah ke sono gitu kan. Yang kita gak pernah belajar juga. Nah sementara saudara kita mungkin di Saudi Arabia itu memang silabus kurikulum pelarkan wujud kita mbakok. Gitu ya. Tapi mengajarkan Rububiah, Uluhiah, Asma'u Asifat. Ya monggo silahkan aja. Dan gak harus berantem juga. Toh gak ada masalah yang terlalu apa ya. Yang mengakibatkan gara-gara beda itu yang satu masuk surga yang satu masuk teraka. Enggak. Jadi ya ikuti aja masing-masing semuanya masih alih sunnah wal jamaah. Coba. Masih beriman pada Allah yang Esa kan? Beriman pada Nabi Muhammad kan? Quran. Ya kan? Malaikat. Hari kiamat. Ya kan? Takdir baik dan buruk. Sowat gitu loh. Kenapa kita harus ngeributin mau Ash'ari mau tidak Ash'ari? Ya kalau bicara semua yang Ash'ari sesat akidahnya kafir masuk neraka ya seluruh ulama itu kebanyakan rata-rata memang Ash'ari. Ulama salah banyak Ash'ari. Ya sebelum Ash'ari lahir sih belum ada yang Ash'ari. Setelah Ash'ari lahir baru Ash'ari. Iya kan? Kalau Umar bin Khattab itu Ash'ari apa bukan? Belum muncul. Umar bin Khattab itu masaknya Syafi'i apa bukan? Mungkin Wahhabi. Oke pertanyaan selanjutnya dari Zainal Kuningan. Ada sebagian Ustadz yang mengajarkan untuk memilih pendapat terkuat di antara pendapat ulama karena sekarang sehingga mudah menemukan mana pendapat yang kuat dan yang tidak. Sehingga tidak perlu bertaklit lagi pada Madhab. Bagaimana pandangan itu? Kalau kita tahu dari mana kalau ini pendapat yang kuat dan yang satu tidak kuat. Jibril turun. Masih tahu. Iya. Ini yang kuat yang ini. Yang ini tidak kuat. Iya kan tidak bisa. Kalau kita katakan ini yang lebih kuat ini tidak. Ini ada pendapat satu pendapat Imam Syafi'i. Yang satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Yang satu pendapat Imam Malik. Kita mau bilang pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat. Berarti iya. Paling rojih. Unggul. Kita berarti bilang Imam Ahmad itu tidak kuat. Dari mana kita tahu dia kuat atau tidak kuat orang itu juga masih awam. Kan begitu. Jadi tugas kita itu bukan nyari mana yang kuat. Pertanyaannya karena zaman sekarang sudah maju. Tengahnya sudah canggih. Saya bisa mendebak maksudnya. Kan sudah ada Maktabah Syamilah. Jadi untuk tahu hadis sohe itu kan gampang. Tidak kayak dulu kan. Tinggal di searching aja. Tinggal di searching. Maunya itu berpikir begini maksudnya. Jadi itu ulama yang padmazhab itu kan tidak mengerti hadis sohe. Yang tahu hadis sohe itu Maktabah Syamilah. Jadi ikutlah Maktabah Syamilah. Gitu kan. Atau ikutlah tadi apa namanya sohe Bukhori gitu ya dan sebagainya. Yang lain-lain itu tidak mengerti hadis. Empat imam itu imam apaan. Tidak mengerti agama. belikan. Belikan. Jadi sebenarnya tidak jis. Iya. Belikis. Apa yang dikatakan oleh masing-masing imam madhab itulah tarcihnya dia. Rojir menurut masing-masing madhab. Iya. Jadi kalau saya bermadhab syafi'i. Kalau saya ditanya mana yang lebih rojir dari empat madhab itu. Ya syafi'ilah. Orang saya belajarnya syafi'i kok. Ya enggak. Ustaz Azarkasi mungkin dia tinggal di Libya. Di sana ulamanya bermadhab maliki. Iya kan. Kalau ditanya mana di antara empat madhab itu yang paling sohi. Iya yang madhabnya maliki lah. Orang dia belajarnya itu. Pertanyaannya sekarang begini. Saya merojirkan syafi'i. Beliau merojirkan maliki. Apa kita mesti adu panco? Enggak kan. Apa kita mesti gemuk-gubukan di sini? Enggak juga. Enggak harus. Nah terus buat apa kita ngeributin? Kalau menurut saya yang lebih sohi syafi'i. Kenapa? Enggak belajarnya itu. Gitu kan. Nah dia emang belajarnya itu. Ya sudah. Apa urusannya gitu loh. Kita mau ribut dia kan maliki. Tangannya kan lempeng. Iya kan. Lempeng dia. Nah kalau saya kan begini. Iya kan. Terus mana yang lebih roji. Oh kita tanya maktabah syamilah. Kata maktabah syamilah yang benar yang lempeng. Berarti saya salah. Enggak begitu lah. Masa imam empat yang mazhabnya gede banget kayak gitu di kalahkan oleh maktabah syamilah. Maktabah syamilah siapa yang bikin itu? Anak paling sore. Poin yang penting buat saya ini kita beragama mesti pendapat yang kita piluti dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan begini. Mas Sampaian kok. Iya. Kalau saya malam Sabtu ngaji di Ustaz Fulan. Kata Ustaz Fulan begini-begini-begini yang saya amalin. Emang Ustaz Fulan itu siapa? Ustaz Fulan kan anaknya K. Fulan. Oh dulu disini K. Fulan masyur. Orang pada belajar sama dia. Anaknya dimasukin pesantren pulang. gantiin bapaknya. Saya ngajiin dia. Itu yang kedua satu. Yang kedua ditanya. Mas Sampaian kok tangan sholatnya begitu ya? Emang dapat dari mana? Kemarin dapat dari broadcast whatsapp begitu. Itu broadcast whatsapp bin siapa? Bapaknya siapa? Muridnya siapa? Sanat ilmunya dari mana? Tidak ada tanggung jawabnya. Tidak ada tanggung jawabnya. Yang ngirim pertama. Dia juga buku. Tidak tahu. Tidak ada tanggung jawabnya. Jadi beribadah dengan penuh tanggung jawab. Dari mana yang terbegitu? Aning ngaji semua Ustaz Fulan malam Sabtu malam minggu bacanya ini malam Sabtu ada tanggung jawab. Jadi kalau saya main kuat-kuatan jadi tidak ada yang lebihkan kata Imam Ibn Qadham begitu. Tidak ada di antar mereka yang lebih unggul. Ya karena mereka satu level semuanya. Dua mereka semua itu baik. Tergantung ente ngambil dari mana ya itu udah amalin beres. Sebenarnya kita boleh pilih mana saja. Yang penting tanggung jawab. Kita tidak boleh pilih mana saja. Kita pilih yang memang ada tempat ngajinya. Ada gurunya. Sekarang antum memilih Mazab Hanafi gimana cara milihnya. Ngajima siapa di mana. Kitabnya mana. Matrasa mana. Pindah dulu ke Pakistan baru bisa. Kalau di Indonesia ngaku saya bermazhab Hanafi pertanyaan paling dasarnya adalah gurunya siapa. Emang dia bermazhab Hanafi? Tidak juga. Kitabnya mana. Emang ada yang jual di Indonesia? Tidak ada juga. atau hambali. Atau hambali. Mana ulama di Indonesia ulama fiqih yang bermazhab hambali sebut satu saja. Tidak ada di Indonesia. Kalau tidak bermazhab banyak. Gitu loh. Ya kan. Kan kita disuruh ikut kepada ulama. Ya kan. Nah ini bukan ulama tidak bermazhab. Kalau tanya Ustaz antum ceramah luar biasa ngomong-ngomong nanya Ustaz mazhab fiqihnya apa sih? Saya tidak bermazhab. Ya berarti dia bukan orang alih fiqih. Tidak mungkin ada orang alih fiqih tapi tidak bermazhab. Tidak mungkin ada orang alih bela diri kalau tidak bisa menyebutkan bela dirinya apa? Silat, karate, taekwondo, dan sebagainya. Tidak, saya tidak pakai aliran alih fiqih saya bisa. Apa? Kalau saya bisa tabur. Gitu loh. Tidak mungkin ada orang alih fiqih yang tidak bermazhab. Baik Ustaz ini kalau diterusin nanti tidak selesai-selesai. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya karena waktu kita terbatas Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan kita akan kita sambung di kamis yang akan datang Insya Allah. Terima kasih. Mau ditutup dengan statement terakhir? Statementnya bahwa materi kita tadi tentang mencatut Quran dan Sunnah upik poinnya ulama mengajarkan kita adab. Mengajarkan adab. Mengajarkan kita beradab kepada Allah dan Rasulullah dan juga kepada adab ulama tentunya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita pada menampil ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbil Alamin. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih setelah Haji SMA yang telah memadu acara ini. Hadirin jamaah yang menghidupkan Allah SWT. Sebelum kita akhiri kali ini nanti kita salat bisa berjamaah yang duduknya batal bisa duduk di sana belakang mobil di sebarang timur. Kita hari dengan doa mohon kiranya Ustaz Haji Ahmad Fauli Hamdani untuk melakukan doa.